Intro Karena saya gak mau kamu fitnalan ya Padahal itu perbuatan kamu Ini tuh gak adil Clara Saya ini diam Bukan karena saya gak pakai Gimana aja ya? Gini Pak Fandi Saya sih sebenernya gak tau nih kenapa spray ini sampai sobek Soalnya saya cek trolley ini tuh gak ada paku sama sekali Jadi saya bingung Atau gak gini aja, Bu Clara? Coba Bu Clara cek di laundry Mungkin kira-kira disitu kali ya sampai sobek ya Baik, Pak Jaya Saya boleh balik kerja, Pak Iya, bisa Alanteng juga Baik, Pak Saya permisi, Pak Bu Permisi ya Ya udah, kalau gitu saya lanjut kerja dulu ya Ya, Clara Pak Pandi Uh, Jaya kenapa sih? Apa-apa belain Alana? Gapernah tuh belain gue Eh, yang pacaran itu gue malang sih Tadi itu spray yang kamu rusakkan? Pak Pandi Tolong ya, Pak Pandi Tolong ya, Pak Pandi Jangan suka asal bicara Kamu gak tau Apa pura-pura lupa? Gini aja deh Saya ingetin kamu Supaya kamu inget Dan gak lupa Permisi Permisi Itu Di tas ibu Ada kain yang Tempel itu bukan kain spread tempat tidur ya, Pak? Tidak Tidak Iya bener Itu sobekan spray Berarti sudah jelas, Bu Besi dari tas ibu Yang merobek spray tempat tidur ini Mungkin Ibu sempat duduk di tempat tidur ini Atau taro barang di tempat tidur ini Eh Pak Pandi kenapa sih Bapak harus mengkit-ngkit masa lalu Gak perlulah, Pak Karena saya gak mau kamu fitnalan Padahal itu perbuatan kamu Ini tuh gak adil Clara Saya ini diam Bukan karena saya gak perkan Dan saya akan bawa masalah ini Ke buah hari ini Bapak Pandi Bapak Pandi Saya minta tolong sama Bapak Jangan terlalu serius, Pak Anggap aja Masalah ini udah selesai ya, Pak Tolong dilupakan aja, Pak Karena saya disini Cuma mau bekerja, Pak Saya... Saya gak mau dipecat Alana juga mau bekerja disini Dan gak mau dipecat Clara Saya tahu kamu itu cemburu sama Alana, kan Makanya kamu neken Alana Bahkan berusaha untuk memasak Alana Kamu itu bener-bener gak profesional Dan saya mau bawa masalah ini Ke buah hari ini Pak Pandi Pak Pandi Pak Pandi gak perlu kiri itu, Pak 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 Ngertilah Saya juga manusia, Pak Jangan alam saya Pak Pandi Pak Pandi Pak Pandi tolong Pak Bisa Pak Pandi tolong Pak Pandi tolong Pak Pandi tolong Pak Pandi tolong peso banget Pengen lo yang salah gitu Pak Pandi tolong Kalian Pak Pandi tolong Pak Pandi tolong Kena atasnya, Bu Clara. Sepertinya waktu itu... rusak. Astaga, Lan! Berarti, secara gak langsung... Wah, Bu Clara ngejebak Allah dong! Wah, gak bisa, Lan. Ini sih harus dilaporin. Tapi... Ya gak akan ada juga gak sih yang percaya sama gue, kalaupun gue gak aku atau ngomong? Kan ada gue. Gue bisa jadi saksi. Ya, tapi tetep aja. Pasti mereka semua akan lebih percaya sama Bu Clara dibandingkan sama kita. Gak ada yang percaya sama kita. Gue percaya kok sama lu. Selama lu bener, ya gak usah takut. Pasti ada jalannya kok. Jadi, Pak Jaya lebih percaya Bu Clara atau Alana? Nah, kalau soal ini sih gue lebih percaya Alana lah. Ya, meskipun Bu Clara itu adalah pacar saya, tapi saya tahu siapa yang benar. Dan ini juga kan soal kerjaan. Jadi saya nggak bisa milih Bu Clara lah. Karena saya tahu dia yang benar. Oke. Tapi terkadang, Pak. Lebih mudah untuk mengucapkannya daripada melakukannya. Saya permisi ya, Pak. Saya juga permisi, Pak Jaya. Kangen ya? Fanny, Fanny! Kamu nggak bisa ngadu ini ke Bu Ari ini. Fanny, stup! Stup dulu! Bisa. Saya kan jadi saksi. Kalau Alana nggak bersalah. Dan Sissy juga bisa. Baik. Saya yang ngaku, saya yang bersalah, Pak Fanny. Saya yang udah merobekin spray itu. Terus kenapa kamu notot? Kalau Alana itu bersalah? Karena saya cemburu, Pak. Pak, mungkin kalau Pak Fanny menjadi saya, Bapak bisa ngerasain apa yang saya rasain. Pacar Bapak setiap hari nempel terus sama orang lain, Pak. Maaf, Pak. Klara. Tapi cemburu kamu sangat berlebihan. Dan kamu tahu, ini sama aja kamu mempermainkan hidup orang yang bekerja di sini. iya, Pak Fanny. Saya kan udah ngaku bersalah. Saya akan tanggung jawab, Pak. Saya akan ganti spray tersebut. Ini bukan soal ganti rugi dan semua masalah selesai. Tapi ini soal fitnah. Ia akan menjadi bumerang sama diri kamu sendiri. Saya minta sama kamu, untuk minta maaf, Pak Alana. Nggak. Saya enggak mau. Jadi kamu enggak mau? Pak Fanny, tolonglah. Jangan kayak gitu. Semua ini kan bisa... Buar ini. Ada apa ini? Begini, Bu. Tadi ada masalah yang kita enggak bisa selesaikan. Makanya saya mau ke Buar ini. Tapi ternyata Clara bisa mendengarkan saran dari saya. Bener kan? Betul begitu, Ibu Arini. Masalah apa? Masalah perbedaan berpendapat, Bu Arini. Jadi, tadi Pak Fanny ingin ke ruangan Ibu Arini untuk meminta pendapat Ibu. Tapi, ternyata nyatanya ya, kita bisa menyelesaikan ya, Pak, di sini. Jadi, masalahnya sudah selesai, Ibu. Kalau begitu, mari Pak Fanny, kita lanjut ke pekerjaan kita. Permisi, Ibu. Silahkan. Bu. 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 Terima kasih.